Hai Sobat Investor semua, jadi buat kalian yang pengen berlibur ke Bali, tetapi kalian punya budget yang terbatas, bisa nggak sih kalian pergi ke Bali? Jawabannya adalah bisa. Bagaimana caranya kalian dengan budget sekitar 5 juta, terus kalian bisa mempersiapkan liburan ke Bali dengan nantinya ya kalian punya uang 10 juta. Nah, gimana sih caranya? Gue akan coba berbagi ke Sobat Investor semua dari apa yang gue tahu. Simak videonya setelah yang satu ini. Jadi gini Sobat Investor semua, mungkin sebelum gue masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu ya. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini Sobat Investor, gimana sih caranya kita bisa mempersiapkan dana untuk berlibur ke Bali dalam jangka waktu 1 tahun ya? Dengan kalian nanti pas liburan itu jatahnya 10 juta. Bisa nggak sih dengan kita mungkin memiliki budget yang cukup terbatas? Terus, katakan di sini gue akan mengandaikan diri gue yang punya gaji 5 juta per bulan ya, atau gaji gue 5 juta per bulan. Terus gue pengen liburan ke Bali, 1 tahun yang akan datang. Langkah yang akan gue lakukan itu seperti apa? Money management-nya kayak gimana? Oke, gue akan coba sharing ya ke kalian semua. Jadi ini kebetulan gue juga catat di sini gitu kan, manajemen money-nya itu kayak gimana baiknya. Nah, di sini kalau gue menggunakan robo-advisor yang ada di bibit. Jadi di situ ada goal setting juga kan. Jadi kalau di goal setting, kalau kalian punya tujuan apa, terus kalian budgetnya misalkan yang dibutuhkan 10 juta lah gitu. Berapa sih yang harus kalian sisihkan per bulan kalau kalian misalkan 1 tahun yang akan datang, kalian mau liburan ke tempat itu? Nah, berdasarkan data yang ada di bibit juga, ternyata gue harus menyisihkan Rp730.000. Nah, Rp730.000 itu adalah 14,6% dari total penghasilan gue setiap bulan. Karena penghasilan gue setiap bulan itu Rp5 juta kan? Oke, buat Sobat Investor, sebelum gue lanjut, kalian coba catat dulu ya. Karena ini bisa jadi merumitkan buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Oke, tadi kan 14,6%. Lalu kalian investasi tuh 1 tahun, rutin setiap bulannya di reksadana menggunakan robo-advisor. Nah, itu nanti kalian bisa tercapai nominal investasi yang kalian targetin. Misalkan Rp10 juta, yaudah itu kemungkinan besar bisa tercapai. Nah, sekarang gue akan coba nih, berarti kalau gue menghabisin 14,6% dari penghasilan per bulan gue untuk investasi mempersiapkan liburan ke Bali, berarti sisanya gimana dong untuk sehari-hari dan lain-lain lah. Nah, disini gue akan menyisihkan 70% buat kebutuhan. 70% buat kebutuhan, 6% gue sisihkan buat dana darurat, dan 6,4% itu gue sisihkan buat keinginan. Nah, 70% buat kebutuhan. Kenapa sih gede banget? Karena kebutuhan itu pasti gede, guys. Nah, gue ngalamin sendiri, kita buat kebutuhan itu besar banget yang harus kita keluarkan. Entah itu buat makan, entah buat minum, entah buat apa, itu banyak. Jadi, menurut gue, proporsi yang banyak itu harus pada kebutuhan. Kedua, itu kan tadi gue juga dana darurat, 6%. Ya, 6% itu sekitar Rp300.000. Dana darurat itu penting banget, karena suatu ketika kita butuh, entah buat apa, buat apa, itu ada. Nah, dana darurat itu kalian coba taruh aja di bank. Jadi, setiap bulan kalian taruh segitu. Terus, yang terakhir itu adalah keinginan, 6,4%. Jadi, 6,4% itu sekitar Rp320.000. Nah, itu keinginan tuh kayak gini, gue mau ngopi apa, gue mau ngerokok, gue mau apa. Itu masuknya keinginan, dan budget lu adalah Rp320.000 untuk keinginan itu. Nah, ini merupakan, kalau seandainya gue memiliki gaji Rp5.000.000, dan bagaimana sih proporsi yang gue sisiin gitu. Berapa persen sih di masing-masing itu? Nah, kalau gue seperti itu. Kalau kalian misalkan punya pendapat beda, nggak apa-apa. Ini kan berupa video, saran aja. Kalau gue tuh gimana? Kalau kalian misalkan punya beda pendapat, ya nggak apa-apa juga. Itu hak kalian juga. Di sini gue cuma ingin berbagi ke kalian. Nah, buat sobat investor yang setelah ini termotivasi untuk mulai berinvestasi di reksadana di aplikasi Bibit, lu bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nah, nanti bisa dapat cashback reksadana sebesar Rp25.000. Lumayan kan? Gue nambahin investasi kamu juga. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, kalian bisa coba share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.